Intro Saudara di jaman sekarang ini kita tentu mengenal istilah serum Cairan yang dipakai dengan mengaplikasikannya ke tubuh kita Untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan kita Kalau seandainya kita ingin memperbaiki kondisi kulit kita Ada serum untuk kulit yang bisa kita gunakan Tapi kalau untuk memperbaiki suasana hati kita Apakah ada serum yang bisa kita gunakan supaya mengembalikan sukat cita kita kembali? Tentu tidak ada Tapi bersyukur Alkitab kita memberikan firman Tuhan yang semujarab serum Untuk bisa mengembalikan sukat cita kita Mari kita lihat Alkitab kita di Masmur Pasalnya yang ke-63 Ayatnya yang ke-7 sampai ke-8 Di sana tertulis demikian Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku Merenungkan engkau sepanjang kawal malam Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorak Nah saudara mungkin ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi tidak bersuka cita Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah yang bertubi-tubi Yang kemudian merenggut sukat cita kita Mungkin sehari-harian kita telah dibuat begitu lelah bekerja Fisik dan psikis kita menjadi kelelahan sehingga kita sulit untuk bersuka cita Tetapi Pemasmur berbagi sebuah resep dengan kita Bagaimana ia dapat mengembalikan sukacitanya Ia merenungkan Tuhan dan segala perbuatan Tuhan di atas ranjangnya Kalau ia andak berbaring menutup seluruh aktivitasnya di hari itu Dan melalui perenungannya itu Ia disadarkan bahwa apapun yang terjadi Tuhan selalu dapat menjadi pertolongan baginya Tuhan selalu menaungi dia dan melindungi dia Sehingga seburuk apapun yang ia telah alami Ia yakin dan percaya bahwa ia belum sampai pada yang terburuk Karena ia tahu Tuhan selalu ada untuknya Menjaganya dan merancangkan segala sesuatu yang baik untuknya Karena itu kata Pemasmur Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai Jadi ada sebuah sorak kegirangan Sorak sukacita dan bayangkan Kalau Pemasmur melakukan hal ini setiap harinya Bagaimana ia menutup tiap harinya dengan sukacita Itu artinya tidak ada satu haripun yang ia lalui Tanpa bersukacita Nah saudara ingin mengalami hal yang sama Yuk kita coba temukan Tuhan di setiap hari dalam kehidupan kita Mungkin ketika kita sibuk beraktifitas Kita sulit untuk menyadari tangan Tuhan yang bekerja di sana sini Melakukan semua kebaikan bagi kita Tapi ada baiknya sebelum kita menutup hari Sebelum kita tidur terlelap Kita coba mengingat-ingat apa saja yang sudah Tuhan lakukan bagi kita Dan temukan dua hal ini Bagaimana Tuhan selalu menolong kita Dan Tuhan selantiasa menjaga, melindungi kita Di situ hati kita tenang Di situ sukacita kita muncul kembali Karena kita tahu Sepahit apapun peristiwa yang kita alami Selalu kita punya Tuhan yang bisa diandalkan Bisa dipercaya Tetap percaya pada Tuhan Dan Tuhan beserta saudara sekalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!